Hai kawan-kawan selamat datang di channel bunda banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke bunda bunda kenapa ya di video saya sudah ada iklannya berarti karena sudah 4000 kali ditonton video saya harusnya sudah dimonetize dong nah disini banyak banget ya yang masih keliru buat teman-teman youtuber yang sudah paham tentang perbedaan antara view atau penayangan dengan durasi tonton atau jam tayang bisa banget nih video ini di share ya ketemu teman-teman kalian tapi jangan lupa juga di subscribe dan menyalakan tanpa notifikasinya ya supaya bunda bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu oke untuk penjelasannya disimak sebenarnya iklan itu sekarang adalah merupakan bagian aturan terbaru dari youtube dimana iklan akan muncul di setiap konten kalian baik yang sudah dimonetize ataupun yang tidak dimonetize yang dimonetize mendapatkan bayaran yang belum dimonetize belum mendapatkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang itu tidak dapat bayaran seperti itu ya jadi disini bisa dibedarkan nah gimana caranya supaya kita bisa dimonetize disini kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang apa itu 4000 jam tayang jadi teman-teman kalau ingin lebih jelas untuk membedakan antara view dan jam tayang disini kita langsung aja masuk ke aplikasi youtube studio nah kalian bisa masuk ke video kemudian pilih di bagian performa video kita bisa lihat berapa jumlah penayangan dari video kita kemudian berapa durasi tonton dari video ini dan waktu atau jam yang kita dapat dari uploadan video tersebut ini kita bedah satu persatu dulu ya nah misalnya di video bunda ini ya kita lihat penayangannya itu sudah sampai 1000 lebih nah penayangan ini atau view itu adalah berapa kali klik berapa kali teman-teman itu nonton walaupun misalnya nontonnya kurang dari 1 menit itu sama dengan 1 klik nah berarti sudah terhitung 1 penayangan atau 1 view gitu ya jadi tetap terhitung tetapi bedanya dengan durasi tontonnya rata-rata disini durasi tontonnya misalnya 2 menit nah dari 2 menit ini dihitung berapa kali view nya nah mendapatkan waktu tontonnya dalam satu video ini kurang lebih 82 jam jadi dalam video ini bunda mendapatkan view nya hampir 1000 tetapi jam tayangnya hanya dapat 82 jam beda ya jadi kalau misalnya per kali klik per kali ditonton itu namanya view tetapi durasi tontonnya dihitung nah yang didapat hanya 82 jam atau bisa lebih jelasnya kalau kalian mau lihat jam tayang disini kalian bisa langsung masuk lewat chrome kemudian titik tiga di atas di klik ya kalian bisa langsung masuk ke chrome kemudian ketik youtube desktop nah disini titik tiga di atas kalian klik kemudian pilih situs desktop supaya tampilan hp kalian sama seperti yang ada di komputer gitu ya nah kemudian klik foto profilnya masuk ke youtube studio disini kalian pilih yang tanda dolar disebelah kiri bawah nah disitu kalau kalian klik kalian bisa lihat berapa jumlah subscriber kalian dan juga berapa jumlah jam tayang yang sudah kalian dapat kalian bisa pilih yang beritahu saya jika sudah memenuhi syarat jadi nanti youtube bisa memberi tahu secara langsung ya kalau memang 4000 jam tayangnya sudah terpenuhi jadi walaupun misalnya sepertinya video saya sudah mendapatkan view hampir 5000 6000 gitu ya tapi kok jam tayangnya belum masuk-masuk nah disini jangan sampai keliru lagi ya jadi kalau jam tayangnya itu adalah berapa lama penonton menonton video kalian bukan berapa kali penonton menonton video kalian bisa banget ya dibedain nah kalau misalnya sudah dimonetize itu tampilannya akan seperti ini 4000 jam tayangnya sudah tidak akan terhitung lagi tetapi yang dihitung sekarang tinggal penayangannya atau view nya kalian bisa juga masuk ke aplikasi youtube kemudian masuk ke channel anda nah disini di bagian tentang kalian bisa lihat sudah berapa kali di channel kalian ini video kalian itu ditonton disitu sudah bisa terlihat ya jadi kalau belum dimonetize yang dihitung adalah jam tayangnya tapi kalau sudah dimonetize itu yang akan dihitung adalah penayangannya bisa dimengerti ya semoga video-video bunda selalu bermanfaat buat kalian semua tunggu terus video-video bunda selanjutnya bunda hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax